Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahasan yang ke-6 adalah tentang proposal skripsi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas skripsi secara umum maka secara spesifik pada bab ini dibahas tentang proposal skripsi apa itu proposal skripsi proposal skripsi adalah suatu bentuk rancangan atau usulan penelitian yang akan disusun oleh seorang maizwa mengenai bahan penelitian untuk pembuatan skripsi jadi rancangan atau usulan penelitian itulah proposal maka rancangan itu harus spesifik detail dan jelas perencanaan atau rancangan itu kan merupakan desain secara keseluruhan bagaimana penelitian itu akan dilakukan menurut Sukiono ada empat hal utama yang harus ada dalam proposal penelitian yang pertama ada ada permasalahan kemudian landasan teori kemudian ada metode penelitian organisasi dan jadwal penelitian ada empat komponen utama terus bagaimana kemudian format atau sistematika proposal skripsi tentu saja di masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda maka format atau sistematika itu sebaiknya merujuk pada pedoman karya tulis ilminya atau pedoman skripsi di masing-masing perguruan tinggi namun secara umum bisa saya sampaikan disini biasanya format atau sistematikanya itu ada halaman judul ya halaman bagian pengesan atau persetujuan kemudian ada daftar isi kemudian barulah ini kita sebut sebagai bagian awal kemudian dari a dari judul cover gitu ya kemudian latar belakang masalah rumusan masalah tujuan manfaat sistematika kajian metode teknik pengumpulan data serta teknik analisis data ini kita sebut sebagai bagian isi bagian yang ketiga adalah bagian akhir dimana berisi daftar pustaka lampiran serta kalau boleh di lampirkan daftar riwayat lah berarti format atau sistematika itu terbagi menjadi tiga bagian bagian awal bagian isi kemudian adalah bagian akhir maka perlu kita bahas secara terperinci masing-masing bagian ini agar mahasiswa dalam menyusun proposal itu lebih cermat dan juga baik secara sistematika penyusunan serta karyanya makanya yang pertama kita membahas bagian awal bagian awal berarti eh kita mulai dari halaman judul atau halaman judul cover proposal skripsi saja yang dimaksud ini proposal skripsi belum skripsi nanti kalau skripsi berbeda lagi sebagaimana yang telah dibahas pada video sebelumnya lah pada halaman ini tentu saja ada logo judul penelitian kemudian fontnya itu Thompson Roman kemudian ukurannya 12 misalnya dia kemudian nama lengkap serta name program studi fakultas bahkan universitas atau institut silahkan dicentumkan semua termasuk tahun penyele saya ini semuanya ada di cover biasanya di masing-masing perguruan tinggi itu diberikan template template halaman cover seperti apa nanti akan saya tunjukkan yang kedua halaman persetujuan proposal skripsi pada halaman ini membuat pernyataan persetujuan proposal skripsi yang berisi judul penelitian yang dibuat oleh mahasiswa identitas mahasiswa MIM program studi fakultas hari dan tanggal setuju kemudian ada tanda tangan dosen pemimpin serta mengetahui ketua program program studi nah ini halaman persetujuan nanti juga akan saya tampilkan setelah ini formatnya seperti apa di masing-masing perguruan tinggi biasanya sudah ada template atau format dari halaman dan persetujuan seperti itu tentu saja ada di pedoman skripsi atau di pedoman karya tulis ilmiah kemudian yang ketiga atau yang terakhir di bagian awal ini adalah daftar isi daftar isi ini tentu saja sudah sangat familiar baik mahasiswa ya dimana berisi tentang bab dan subbab serta halaman dari proposal skripsi ini jadi halaman itu sebaiknya sesuai dengan apa yang ada di halaman tersebut jadi kalau memang halaman delapan tentang bab gua maka babuanya harus halaman delapan perlu dicat kembali sekarang sih saya kira tidak terlalu sulit seperti apa format formatnya atau templatenya sebagai contoh saja misalnya di sini ada usulan judul skripsi nama name prodi kemudian sedikit uraikan latar belakangnya rumusan masalah kemudian judulnya seperti apa kemudian referensi utama boleh dicantumkan ini contoh saja kemudian persetujuan dosen pemimbing atau dosen wali boleh kemudian nama mahasiswanya pengusul kemudian ada kaprodi mengetahui kaprodi maka ini usulan untuk judul skripsi kemudian ada template misalnya judul apa halaman cover halaman cover itu judulnya apa kemudian dibawahnya itu berikan keterangan proposal skripsi kemudian ada logo disini misalnya disini ada logo institus agama Islam al-muhammad atau universitas apa kemudian diajukan oleh nama lengkap serta menurut prodi nya tinggal disesuaikan misalnya prodi perbankan atau prodi manajemen atau mungkin prodi pendidikan misalnya fakultasnya apa kemudian universitasnya atau institusnya kemudian baru tahu ini contoh halaman cover di masing-masing perguruan tinggi sekali lagi itu pasti ada formatnya sumber kalau ini saya mengambil sumber dari perdoman KTI yaya nomor Cepu 2024 yang terbaru nanti bisa jadi di tahun 2025 atau 2026 ada perubahan mungkin ada sedikit penyesuaian biasanya update tetap mengacu pada perdoman KTI atau perdoman skripsi di masing-masing perguruan tinggi kemudian ini persetujuan pemimping ya jadi ada pemimping satu kemudian ada pemimping dua jadi nanti ketika sudah ada persetujuan pemimping juga mengetahui dari kaprodi nanti tinggal diisi saja hari dan tanggal ini contoh adalah template atau format dari pustaka kemudian daftar pustaka itu daftar pustaka maksudnya daftar isi itu nanti sesuai dengan supportnya kalau halaman awal cukup menggunakan romawi i1 i2 i3 misalnya kemudian kalau sudah masuk pada bab isi nanti baru halaman jadi apa saja bisa nanti dirinci halamannya halaman 2 halaman 4 halaman 6 halaman 10 misalnya seperti ini hanya contoh bisa juga menggunakan heading jadi otomatis biasanya dia mendeteksi di masing-masing halaman nah itu beberapa template untuk bagian awal dari proposal skripsi selanjutnya setelah bagian awal kita masuk pada bagian isi bagian isi proposal skripsi itu setidaknya memuat ini latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian sistematika penelitian kajian pustaka metode penelitian teknik pengumpulan data serta teknik analisis data setidaknya bagian isi memuat ini nanti bisa dibuat supab lagi misalnya teknik pengumpulan data nanti dibuat supab ada populasi ada sampel misalnya oleh maka per bagian ini kita bahas yang pertama adalah latar belakang masalah latar belakang masalah ini adalah alasan rasional mahasiswa kenapa kok memilih masalah tersebut untuk diangkat sebagai sebuah penelitian ada baiknya seperti yang pernah sering saya sampaikan bahwa di latar belakang masalah atau di pendahuluan itu sebaiknya mengungkapkan dengan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang belum terjadi artinya ada yang seharusnya dengan apa yang kajian empirik yang sebenarnya terjadi berarti ada ketidaksesuaian ketidaksesuaian itu kita sebut sebagai riset gapnya atau masalah yang akan kita anggap maka perlu diuraikan serta ada konsep baik itu kajian atau stadi pendahuluannya boleh kemudian juga dicantumkan referensi beserta dasar-dasarnya maka disini juga sudah mulai ada citasi atau pendapat dari sumber-sumber referensi tertentu yang digunakan sebagai pendukung alasan dari mahasiswa dalam menyusun latar belakang masa-masalah itu yang pertama yang kedua rumusan masalah maka dari masalah yang telah diuraikan ini maka dibuatlah rumusan masalah yang tertulis dalam bentuk kalimat tanya dan harus explicit artinya secara jelas dan tegas menunjuk apa yang akan dikaji misalnya bagaimana hubungan antara variable X dengan variable Y apa eh yang melatar belakangi kenapa kok masyarakat tertentu melakukan hal ini itu boleh boleh contohnya maka rumusan masalah itu harus berkaitan dengan adanya data jadi nanti rumusan masalah ini yang akan kita fokuskan pada penelitian sehingga nanti bisa menjawab dari rumusan-rumusan masalah ini ketika telah melakukan penelitian setelah rumusan masalah yang ketiga adalah tujuan penelitian tujuannya untuk apa sih jadi untuk meneliti ini apa tujuannya untuk menyelesaikan atau mencari solusi gitu ya atau eh kira-kira ada pembaharuan apa yang perlu diterapkan itu boleh nah sebaiknya ini memang sesuai dengan rumusan masalah dan menggunakan kata operasional tujuan penelitian ini adalah untuk eh melakukan inovasi atau mengembangkan media pembelajaran blablabla dan seterusnya misalnya seperti ini kemudian yang keempat manfaatnya tentu saja sebuah penelitian itu harus ada manfaat kalau tidak ada manfaat untuk apa dilakukan penelitian manfaat ini yang dimaksud adalah sifatnya secara akademis baik itu untuk keilmuan ya biasanya nanti secara keilmuan apakah ada manfaatnya kemudian untuk institusi kira-kira ada manfaatnya atau tidak kemudian untuk maniswa sendiri apakah ada manfaatnya juga perlu diuraikan kemudian untuk masyarakat umum itu kira-kira apa manfaatnya itu perlu disampaikan itu dari manfaat penelitian yang selanjutnya adalah tentang sistematika penulisan maka disini perlu diuraikan kira-kira sistematika proposal skripsi itu menguraikan deskripsi tentang hal-hal yang akan ditulis dari bagian awal bagian inti sampai bagian akhir jadi susunlah sistematikanya ini sistematika penulisan kemudian yang keenam adalah kajian pustaka atau kajian teori ini merupakan teori-teori yang digunakan yang mendesari dalam penelitian tersebut berarti dengan kata sederhana sitasi kira-kira masalah apa saja yang diungkapkan atau yang akan dikaji maka harus ada referensi atau sumber yang digunakan jadi peneliti itu harus mengumpulkan sumber-sumber yang komplit baik buku jurnal online maupun prosiding kemudian data-data empiris juga boleh gitu ya atau mungkin data sekunder yang kemudian mendukung terhadap proses penelitian ini yang mendesari mendesari maka lebih mudahnya lagi kalau mencantumkan kira-kira penelitian yang terdahulu itu siapa saja yang pada melakukan penelitian ini ini juga boleh sedikit di kajian pustaka kalau secara umum itu lebih banyak jurnal kemudian bukulah kalau misalnya memang keagamaan boleh menggunakan kitab atau tafsir misalnya seperti itu itu yang keenam yang ketujuh metode penelitian metodenya ini disampaikan metode kuantitatif atau kualitatif penelitian lapangan kepustakaan atau kejian tokoh ini disampaikan diuraikan secara terperinci bahkan berikan preferensi atau citasi penelitian kualitatif menurut ini boleh dicantumkan kalau memang penelitian kualitatif maka kira-kira nanti seperti apa perlu dijelaskan kemudian kalau kuantitatif maka nanti juga perlu diuraikan kira-kira metodenya itu apa metode kuantitatif itu kan banyak sekali misalnya seperti itu perbandingan hubungan korelasi atau mungkin analisis pengaruh atau keterakaitan atau sebab akibat misalnya atau kalau kualitatif bisa menggunakan etnografi atau historis atau apa maka perlu disampaikan secara mendetail jadi tidak hanya mengatakan ini penelitian kualitatif gitu-tidak tapi disinggaraikan karena ini rancangan maka harus detail kemudian yang kedelapan setelah menentukan metodenya maka pengumpulan datanya bagaimana jadi dalam teknik pengumpulan data ini yang dijelaskan adalah sumber data yang diperoleh kemudian bagaimana cara mendapatkannya dan kalau memang memungkinkan buatlah timeline timeline pengumpulan datanya kira-kira kapan atau disampaikan kalau kuantitatif berarti nanti bisa memberikan subak populasinya siapa gitu ya populasinya apa sampelnya apa kalau penelitian kualitatif tidak perlu populasi tidak apa-apa atau langsung dibahasakan sebagai subjek penelitian kemudian respondennya siapa saja kalau saya lebih cenderung kalau kuantitatif baru menggunakan populasi dan sampel karena tujuannya adalah untuk mengeneralisasi hasil penelitian tapi kalau kualitatif karena tidak ada tujuan mengeneralisasi hanya mendeskripsikan hasil penelitiannya maka tidak perlu menggunakan populasi cukup menggunakan subjek penelitiannya saja kemudian atau istilah lain dari populasi kalau dalam penelitian kualitatif kemudian kalau sampelnya itu kita sebut sebagai responden saja karena sampel dalam penelitian kualitatif itu tidak dientukan di awal kita boleh nambah saat di lapangan maka perlu disampaikan kira-kira yang akan diawancarai atau yang akan menjadi sumber data itu siapa saja disebutkan saja maka metode dengan teknik pengumpulan data itu harus sinkron jangan sampai metode kualitatif tapi pengumpulan datanya kualitatif atau sebaliknya metode kualitatif tapi teknik pengumpulan datanya malah kualitatif ini biasanya sering saya temui di proposal maha siswa kemudian yang terakhir adalah yang kesembilan yaitu teknik analisis data ada dua macam disini saya bagi dua biar tidak tumpang tinggi dan jelas kalau tadi saya membahas tentang metode kualitatif dan kuantitatif kemudian pengambilan datanya juga berbeda-beda maka analisis datanya pun juga berbeda kalau dalam kuantitatif ini pasti syarat dengan yang namanya uji validitas dan reliability data yang kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik dalam proses analisis statistik ini tentu harus menyesuaikan dengan ujinya yang biasanya itu ada uji asumsi klasik misalnya uji normalitas barulah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik nah ini ciri-ciri dari analisis data kuantitatif maka disampaikan kalau metodenya kuantitatif uji validitas uji reliability seperti apa rancangannya analisis statistiknya apa nanti uji apa yang akan digunakan itu perlu diuraikan kemudian kalau yang kualitatif maka ini biasanya tidak berhubungan dengan statistik makanya kuantitatif dengan kualitatif itu sangat berbeda jauh misalnya kalau kualitatif itu kita menggunakan model analisis Miles & Hoberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif jadi proses itu biasanya dari penyajian data reduksi data verifikasi data dan peranikan kesimpulan kemudian untuk uji validitas dan reliability datanya kalau di kuantitatif itu kita sebut sebagai teknik pemeriksaan kapsanda data tekniknya pun beda dimana tahapannya adalah credibility transferability dependability dan confirmability nah maka ini yang perlu disampaikan dalam teknik analisis data kualitatif maka jangan sampai tembang tindih metodenya apa alis datanya apa metodenya apa pengumpulan datanya itu perlu hati-hati maka perlu pembahaman lebih mendalam tentang metode penelitian itu yang terakhir di bagian isi nah sekarang yang terakhir adalah bagian akhir jadi sekali lagi ada tiga bagian awal bagian isi kemudian bagian akhir proposal kalau sudah bagian isi maka bagian akhirnya tinggal menyusun daftar pustaka ya jadi bahan atau sumber yang digunakan itu sebaiknya dicantum kandalan doktor pustaka bisa menggunakan aplikasi mendele atau mungkin manual juga boleh tapi umumnya sekarang menggunakan mendele diurutkan berdasarkan alfabet kemudian perhatikan juga dia menggunakan style apa american style atau mungkin bentuk yang lainnya contohnya misalnya nama pengarang di balik nama pengarang nama belakang kemudian koma baru nama depan misalnya seperti itu kemudian ada tahun ada judul ada kota ada namun ada yang bentuk formal seperti itu maka daftar pustaka itu konsisten dari awal sampai akhir dan lagi-lagi daftar pustaka ini merujuk pada perdoman di masing-masing perguruan tinggi dia menggunakan setelah kemudian yang terakhir adalah lampiran lampiran disini yang sering saya temui adalah biasanya lampiran ini jarang diberikan lampiran sama mahasiswa padahal ini penting kenapa karena lampiran ini menunjukkan kesiapan mahasiswa untuk melakukan penelitian kalau tidak ada lampirannya berarti dia belum siap contohnya apa ketika lampiran itu tidak ada maka instrumen penelitiannya apa meskipun kualitatif maka daftar pertanyaan untuk wawancara untuk terjun ke lapangan instrumen observasinya apa itu kan tidak ada berarti kan menunjukkan ketidak siapan jadi ketika mau ujian proposal atau ketika menyusun proposal skripsi berarti itu rancangan komplit sehingga selesai ujian proposal mahasiswa itu sudah siap untuk melakukan penelitian maka kalau tidak ada lampiran ini sebenarnya belum siap mahasiswa tersebut maka sebaiknya menyusun proposal itu ada lampirannya apa saja instrumennya apa saja kisi-kisinya apa kemudian rumus-rumus kalau memang kuantitatif rumus statistik ini digunakan apa saja maka itu perlu kemudian kalau memang perlu ada surat izin penelitian kapan akan dilaksanakan silahkan dilampirkan semua yang sering saya temui misalnya adalah instrumen penelitian yang tidak ada akhirnya ketika ujian saya tanya ini sudah siap penelitian atau belum kenapa karena ketika mau penelitian instrumennya belum ada misalnya menggunakan teknik wawancara wawancaranya itu terstruktur atau tidak terstruktur poin-poin pentingnya apa yang mau ditanyakan maka perlu dipersiapkan sehingga nanti persiapan tersebut kelihatan di lampirannya jadi itu bagian akhir dari proposal skripsi sekaligus menjadi bagian akhir dari pembahasan bab 6 ya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati